Selamat datang di channel KuroNiko Jadi kali ini kita bakalan keliling kota Salatiga buat nyari soto-soto enak dan legendaris yang ada di kota Salatiga Kota Salatiga terletak di provinsi Jawa Tengah Dan buat kalian yang udah pernah kesini pasti kalian tau kalau kota Salatiga itu hawanya adem Jadi cocok banget buat makan soto panas-panas Sebenernya ada banyak penjual soto di kota ini Tapi kali ini kami bakal review 3 tempat legendaris yang bahkan sudah buka sebelum era kemerdekaan Pantau terus ya sampai akhir Tempat pertama yang kita datangi yaitu soto daging Pak Iket Yang terletak di terminal tingkir Salatiga Soto ini dimasak di dalam kuali di atas bara api dari arang Jadi ini yang menjadi ciri khas dari soto daging Pak Iket Porsi nasinya pas banget buat aku Terus ngasih topping toge dan dagingnya juga gak pelit Melimpah pokoknya guys Nah ini nih Begitu dibuka tutupnya Uapnya langsung ngebul-ngebul Menggoda banget bukan? Soto emang paling enak kalau dimakan panas-panas begini ya guys Untuk lauk pendampingnya ada bacem babat Bacem limpa Sate telur puyuh Dan juga ada gorengan lainnya Sayangnya pas kita kesana gorengannya udah mudes Terus untuk bumbu tambahannya ada acar timun Ada sambal cabai biasa Terus juga ada kecap manis dan juga ada potongan jeruk nipis Selain itu ada kerup juga guys Aku kalau makan soto wajib pakai jeruk nipis Biar sotonya makin seger Bismillahirrohmanirrohim Mari makan guys Hmm Seger banget sotonya guys Soto sama sate telur puyuh Emang klop banget Disini aku minta tolong sama bapaknya Buat motong lauk yang udah kami ambil tadi Nah begini nih Salah satu ciri khas kota Salatiga Lauknya bakal dipotongin Dan dikasih taburan bawang goreng Bacemnya juara lembut dan enak Soto daging pak ikat ini termasuk jenis soto dengan kuah bening Kuahnya ringan tidak kental Jadi kalau dikasih jeruk nipis pasti seger banget Rasa dari soto ini juga gak pernah berubah dari dulu Sejak aku pertama kali kesini Akhirnya dua soto ludes dalam waktu singkat Alhamdulillah porsinya juga mengenyangkan Disini juga tersedia berbagai macam keripik khas kota Salatiga Seperti keripik paru yang bisa dibeli untuk oleh-oleh bagi para pengunjung terminal Satu porsi soto daging pak ikat Untuk saat ini dijual dengan harga 11 ribu rupiah saja guys Terus soto ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam Jadi dari terminal pertama tahun 1962 Lalu pindah ke terminal yang kedua Pindah ke sini tahun 2000 Wah keren banget ya Semoga laris terus ya pak Selanjutnya soto kedua yaitu Soto Esto Soto ini terletak di jalan langan Suko 4 Salatiga Tepatnya di belakang Grand Wahid Hotel Nama Esto sendiri didapatkan dari nama Bis Esto Karena dulu mulai berjualannya di garasi Bis Esto pada tahun 1953 Bahkan Soto Esto sudah diakui sebagai kuliner bersejarah khas Salatiga Oleh bapak wali kota loh Sekarang Soto Esto sudah pindah dari garasi Bis Esto Dan menempati ruko baru Sejarah Soto Esto dimulai sejak tahun 1940 Dimana Soto ini didirikan oleh bapak Marto Setiko dan ibu Sudarmi Kemudian tahun 2009 dilanjutkan oleh ibu Selarmi dan pindah ke tempat ini Soto Esto ini merupakan soto ayam kampung dengan kuah santan Yang jadi ciri khasnya adalah makan soto ini dengan taburan kerupuk karak yang diremuk Tampilan sotonya menggoda ya guys Udah dateng deh pesenan kita Nah kalau pagi-pagi begini gorengan dan lauk pendamping masih lengkap banget Karena rame jam 10an mungkin ada beberapa item udah ludes terjual Disini aku pesen uritan dan telur rebus Seperti biasa lauk pendampingnya bakal dipotong-potong dan ditaburi bawang goreng dan dikasih kecap manis Nih guys kuahnya agak pekat karena ada santannya Rasanya dijamin uenak tenan Apalagi kalau ditambah jeruk nipis Beuh Kalau kesini jangan lupa pesen telur rebus dan potongan ayam kampungnya ya Dan kalau ada pesen sate kerangnya juga Nah ini namanya uritan atau calon telur yang masih ada di dalam ayam Rasanya seperti kita makan kuning telurnya aja karena cangkangnya belum terbentuk Kalau kesini kalian wajib coba makan uritannya ya Rasanya gak akan mengecewakan pokoknya Cocok banget buat sarapan pagi nih Sekarang aku mau lanjut makan dulu ya Mari makan guys Jangan lupa juga nyobain perkedal kentangnya ya Setelah selesai makan aku langsung bayar ke kasir Dimana kasirnya itu adalah ibu selarmi sendiri Untuk satu porsi soto esto saat ini dijual Dengan harga 14.000 rupiah guys Vibesnya itu kalau makan disini Kayak makan soto di rumah sendiri Homie banget Kebetulan aku dateng kesini pas lagi sepi Di bukan weekend Kita di weekdays Kalau dateng pas weekend Beuh pasti udah rame orang pada nyari sarapan Semoga laris terus ya soto esto Soto terakhir untuk hari ini adalah Soto kesambi geladagan Soto ini juga termasuk ke dalam kuliner bersejarah khas Salatiga Soto ini buka dari jam 6 pagi sampai jam setengah 3 siang Dengan jam pemesanan terakhir pada jam setengah 2 siang Letak soto ini ada di jalan geladagan Dan si dorijo salah 3 Kalau kalian kesini kalian bisa nemuin berbagai macam lauk pendamping Mulai dari perkedel Tempe goreng Bacem rempelo ati usus Ada sate telur puyuh Tahu gimbal udang Telur rebus Ruitan Dan ayam kapung goreng Untuk satu porsi nasi soto nya Bisa kalian dapatkan dengan harga 14.000 rupiah untuk saat ini Tuh liat banyak kan macam makanannya Minumannya juga banyak Sekarang mama ngambil satu potong ayam kampung goreng Satu bacem rempelo ati usus Satu perkedel dan satu tempe goreng Kita ngambilnya gak banyak guys Karena takut nanti kekenyangan Padahal kepengen juga bisa nyobain semuanya For your information Disini tersedia 2 jenis soto Ada soto bening dan soto santan Cocok banget kan Kalau ngajak keluarga atau teman-teman Yang rame-rame tapi seleranya beda-beda Bisa pilih soto bening atau soto bersantan Oh iya Jangan lupa dikasih jeruk nipis Biar makin mantep Kalian suka gak makan soto pake jeruk nipis? Kalau aku sih suka Nah biar makin mantep lagi Kita tambahin sambal ya Sekarang aku tambahin ayam kampung gorengnya Bacem rempelo atinya juga gak ketinggalan Bismillahirrohmanirrohim Mari makan guys Hmm sotonya enak dan segar Mari kita coba tempe gorengnya Jadi tempe gorengnya itu dipotong tipis Biar agak kriuk-kriuk gitu guys Semua jenis sotonya itu enak guys Apalagi kalau ditemani dengan lauk yang bermacam-macam Gak akan bosen deh makan soto disini Yang terakhir kita cobain ini Perkedelnya juga enak Nah setelah sotonya habis Aku mau buat kreasi lauk Pertama aku tuang sambal Dan Sisa bacem rempelo atinya Aku campurin ke sambal tadi Terus diaduk-aduk Nah diatas ya dikasih Kecap manis Hmm enak sekali deh Kalian harus mampir kesini ya Kalau main kesalah tiga Belum afdol namanya kalau kesalah tiga Tapi belum ngicipin kedua jenis soto kesambi ini Akhirnya semua ludes deh Di saat kami membayar soto Kami berkesempatan Mewancarai cucu dari pendiri soto kesambi ini Ternyata soto ini sudah berjalan Hingga tiga generasi Sejak tahun 1950an Awalnya soto ini didirikan di jalan kesambi Maka soto ini dinamakan soto kesambi Kemudian soto ini diwariskan ke putra keenamnya Dan sekarang diwariskan ke ketiga putrinya Ini adalah piagam penghargaan kuliner legendaris Khas kota Salatiga dari Bapak Wali Kota Yang hanya ada 10 saja jumlahnya Keren bukan? Semoga laris terus ya soto kesambi Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir ya Kalau kalian suka dengan konten kami Jangan lupa klik like dan subscribe ke channel ini Sampai jumpa di video kami berikutnya ya Sampai jumpa di video kami Terima kasih.